Guno memberi rasa aman dan nyaman pada momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Polres semerangin melakukan gelar apel, gelar apel terpusat pada 2023 Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, bang J Apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat atau ketupat 2023 ini Dipimpin oleh Kapolres merangin AKPP Dewa Ngakan Nyoman Arinata Diikuti oleh tim gabungan yang terdiri dari personal Polres Merangin, TNI, Dinas Perhubungan, Salvo PP dan instansi terkait Kapolres Merangin AKPP Dewa Ngakan Nyoman Arinata menjelaskan Operasi kepolisian ini bertujuan untuk memberikan rasa aman saat perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah Sebanyak 512 petugas gabungan ditugaskan dalam operasi ini Pasukan pengamanan lebaran itu akan menempati 4 pos, terdiri dari 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan Pos pengamanan ditempatkan di berbagai lintasan penghubung daerah Di antaranya di kecamatan Pamenang, kecamatan Sumemano dan kecamatan Tabir Lintas Sementara 1 pos pelayanan lagi berada di pasar bawah kota Pangko Yang dilengkapi dengan gerai vaksin Pernama pos PAM di Pamenang, pos PAM di Tabir Lintas, Sumemano Satu pos yang berada di pasar bawah ini Pos yang ini mencakup tentang pelayanan, informasi serta untuk vaksin poster 512 petugas persoan ini Posukan ini berapa lama ini Pak? Kurang lebih 2 minggu, boleh terhitung hari ini sampai tanggal 1 Mei Nanti rencana tanggal 1 Mei saja Kita sudah menyaksikan apel sehingga dilakukan sehingga pemerintah ini Pada berikutnya pemerintah daerah sangat berhubung Setelah pemerintah ini Hari ini kita laksanakan pemerintah dari Rukunil Pemerintah dari Rukunil Jika kita siap mengikuti apel sehingga Riko Saputra, Cik TV, melaporkan Apa? Kau bakatlah Kau bakatlah Kau bakatlah Kau bakatlah